Kutuh Set-up, blablabla, blablabla, blablablabla, blablabla, shuffles. Jadi it! Pertawangan, punchline nya, pilih pilih. Balilah! Yaudah, kalo misalnya kamu udah capai stand up terus, sekarang kamu closing. Kembali lagi di Comedy Bani! Karena setiap materi ada background, story! panik-panik anak magang kerja-kerjakan inilah contoh-contoh orang dungu dan demi masanya ungu gak ada gue gak ketemu gak usah dipaksa, gak usah dipus ya kita akan mengundang seorang komik yang satu season denganku oke langsung saja beri sambutan yang paling meriah untuk Fajar Nugrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang, jujur bang gue nih sekarang lagi seneng banget karena wikipedia gue itu udah berubah yang awalnya Fajar Nugrah stand up komedian jadi Fajar Nugrah stand up komedian dan aktor keren gue berharap banget ya suatu saat nanti juga nanti wikipedia gue akan berubah lagi jadi Fajar Nugrah stand up komedian aktor dan pembawa acara mudah-mudahan tema Indonesia bisa merubah wikipedia itu ya masa iya mah ada itu konten baru iya wadah-wadah gue kasih nih ayo bahasa puncak Sunda apa ya oh jokin tiktok gue bisa ayo masa iya ayo pembawa acara ayo ah ya mah bismillah tapi jujur gue tuh seneng banget ketika wikipedia gue berubah maksudnya kayak gue berarti sudah dianggap sebagai aktor gitu bang keren berarti circle gue sekarang udah Robert Downey Junior gitu jauh-jauh jauh-jauh pola kan sama-sama bener sama-sama C Bagus iya sama bener sih iya kan aktor juga iya C Bagus tapi bang gue tuh pernah syuting cuman satu scene satu adegan doang dan apa ya nama gue di film itu resepsionis hotel orang kalo misalkan main film kan nama karakter bang ya gue nama profesi bang ya Allah setidaknya namain kayak apa kayak kodel bacuy docelit kayak apa ya terserah ini resepsionis hotel doang bang udah gitu adegannya cuman satu scene satu adegan doang dan gue sampe sekarang sampe detik ini masih sangat ingat adegannya seperti ini bang resepsionis hotel selamat pagi udah bang literally selamat pagi bang Allah di skripnya aja ditulis selamat pagi bang selamat pagi doang gak ada tanda tanya tanda seru tanda lahir gak ada bang cuman selamat pagi doang gitu loh maksud gue kalo misalkan cuman selamat pagi diganti sama mama-mama yang pegang lighting juga kan gak ngaruh ya ini gue selamat pagi doang kalah sama Upin Ipin Upin Ipin ada cikgunya iya selamat pagi cikgu gua selamat pagi doang bang Allah udah gitu gue sebelum syuting tuh bilang dulu sama nyokap mah Fajar mau syuting film bioskop wih nyokap gue bangga sekaligus jumawa dia ngomong ke semua tetangganya kalo eh jeng 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 si Fajar mau main bioskop main bioskop bang mau main bioskop nanti nonton bareng dan bener bang ketika film itu muncul mereka semua nonton bareng awal film nyokap gue bilang nanti anak saya ada disana pertengahan film bang bentar lagi anak saya muncul disana pas gua muncul bang selamat pagi tetangga tetangga nyokap gue bilang selamat tinggal sekaligus Fajar Nugrah Fajar Nugrah Fajar Nugrah penulisan rapi penulisan rapi ekot rapi dan semuanya tertata tertata bahkan dari kata-kata diksi-diksinya tuh dia tuh memilih diksi-diksi yang kayaknya ini tepat ini tepat ya tadi tuh dia di punchline gede aja dia cuma bermain dari kata selamat doang tuh dari selamat pagi tetangga-tetangganya pada ngucapin selamat tinggal itu kan cuma dari hal-hal kecil tapi itu punchline yang besar pertama kali stand-up tahun? 2013 loh sama sama ini dong lu sama gua ngapain ujung gini iya enggak berarti gue juga 2013 awal masuk ke komunitas awal masuk ke komunitas 2013 terus itu tuh komunitasnya bukan komunitas stand-up kegore dulu bang jadi Fajar Nugrah Reptil dulu komunitas reptil sama laser ijo oh malah terijok enggak bukan komunitas materijo komunitas stand-up kampus stand-up universitas Juanda bukan karena domisili Roma Fajar sama universitas Juanda itu deket udah kuliah belum kuliah lulus SMA lulus SMA lu gabungnya ke komunitas stand-up Juanda itu universitas Juanda emang lakinya kemana itu dia? Juanda 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 ntar gue penasaran di Juanda ada komik senior atau apa gitu enggak? ada bang yang sekarang masih ke degenan siapa? Cumi-cumoy namanya Cumi-cumi? cuma cumi? cumi-cumoy cumi-cumoy? cuma cumi cumi-cumoy cumi-cumoy namanya cumi cumi-cumoy itu dia anak stand-up bogor stand-up universitas Juanda dulu senior tuh yang ngajarin gue di awal jadi stand-up Unida itu punya tradisi kalau udah 5 kali nih open mic berturut-turut di stand-up universitas Juanda yuk kita ke stand-up Indobogor jadi hitungannya tuh open mic stand-up Indobogor adalah show-nya anak-anak stand-up Unida oh tegang gitu ada Juwi, ada Ridwan, ada Ade Kendor segala macem kan? ini sama kayak yang di Jakarta cumi-cumoy? bukan! ini udah kan kamu cumi-cumoy lagi masih cumi cumoy ya obong kita wogi doki segala udah gak ada pukul urusannya sama mereka di Jakarta gitu juga sih kalau Jakarta misalnya jakbar, jakut jaksel, jakpus jakasembuh nabokault heay gak nyambung Nende gak nyambung dong cumi-cumoy dari komunitas regional daerah Kita biasanya tuh open mic di Hang Lekir dulu Itu tuh kayak, woh kalo pecah disitu, woh langsung tuh kayak Tadi siapa tuh yang pecah? Ini si Digin Anak Jakbar Anak Jakbar Berarti si Unida tuh gitu ya, udah lima kali open mic Unida Akhirnya kita coba panggung yang lebih, yang jelas nih yang bener Stand Up Bogor Pecah tuh pertama kali di Stand Up Bogor Alhamdulillah tuh beat endingnya doang pecah bang Closingnya? Closingnya doang, di Puji tapi deliverynya bagus katanya gitu kan Gitu Eh yang pertama kali buat kau, ini agak mundur dikit ya? Gua susah jogok, ga usah ikutnya Engga, engga maksud aku yang pertama kali kau mau nyari komunitas stand up ketemu Unida tuh apa? Yang bikin kenapa pengen ke stand up comedy gitu kali ya? Awalnya tuh nonton Suci 3 bang Bang, bang ini gila Bisa ya bang ya? Bisa ya bang ya? Kabelnya gimana sih? Kabelnya gimana sih? Kabelnya ini kependek banget disangkutin ga mau tadi Tapi bisa, udah Udah bisa, udah bisa Ini? Udah bukan ini Eh buruan pengen main golf gua Nonton Suci 3 Nonton Suci 3 Nonton Suci 3 ngeliat bang Mbak Beca Bita, Viko, Ari Kriting gitu kan Terus Karena kan 2013 juga kan Pengen sih kayak unik gitu kalo misalkan orang ada ngelawak tanpa ada slapstick segala macem gitu Terus sendiri orang bisa ketawa Dari verbal doang Nah Jarni di Bogor tuh terkenal sekali penulisan yang sangat rapih Yang Yang membuat penulisan itu pertama kali siapa Jarni? Iya yang ngajarin Ini nulis nih serapih ini gitu Karena rata-rata ya Ridwan Remin Dany Beller Pajar Dany Beller Juhi Purwanto Purwoto Juhi Purwoto Iya kan pasti gini Pasti kau masuk Ini cara nulis tuh gini Nah yang Kok nyelidiki gak yang pertama kali mengajarkan ini siapa? Nih ya dari setahunya pajar aja nih Pokoknya yang ngajarin itu lah bang Juhi Purwoto Kau Kau tuh Kau pribadi ya Semua anak-anak baru semua junior diajarin sama bang Juhi Purwoto Dan itu yang dipakai sama Fajar Nugre juga sampe sekarang Iya Semua anak Seri Api di Bogor Kayak gitu Itu gimana sih caranya Cara nulis itu gimana Di kasikan itu Dalam menjadi Setup Menjadi Punchline gitu gimana Nih P Jelasan ini dulu nih Nih Setup Nih Punchline Sebenernya bang ya Kalo menurutku Ini sama saja sama penulisan kita semua Cuma bedanya Di penempatannya aja Biar apa Biar kita itu Kalo misalkan nih nulis Setup Nah ini ya Setup Settup Butter Punchline Jadi kita Kita tau SQL Melbourne memang mati lah crises melbourne contoh materi yang tadi Pajar bawain dah gimana cara ininya misalkan lah ya ini gak usah nulis lah ya dihapus gak usah nulis gitu aja apa Pajar sebutin lah ya kebaca kok itu juga nih misalkan di set up materi Pajar tuh gue seneng banget karena Wikipedia itu lagi dirubah bukan cuman stand up comedian tapi aktor oke dan set kali aja dapet CV kan Bisa tuh disini keterangan Set bintang Cie Cuman kan tidak perlu Terusin Bonus lah gitu Titik Set langsung aja tuh Semoga Gue berharap nanti Akan berubah juga Stand up comedian Aktor Dan pembawa acara Sikat lah disini Teng Mudah-mudahan tema Indonesia Bisa ngerubah Wikipedia Iya Oke stop sampai situ dulu Kita keliatan nih Misalkan tulisan gue tuh Di set up sepanjang ini Sementara panjangnya Cuman satu Sementara tema Mudah-mudahan tema Indonesia Bisa ngerubah Wikipedia Ah cuman satu nih Misalkan ditutup kayak gini Panjang banget ya Ditutup gini Ya ampun Kok cuman satu Disitu ada inisiatif Untuk nambahin punchline Apalagi ya Jadi fungsinya cuman kayak Oh ini kepanjangan Ini kependekan Oh ini punchline nya dikit Gak seimbang sama set up Set up nya kepanjangan Punchline nya dikit Ah gak ini Gitu lah Tambahin lagi lah Masa yang gak ada ide konten baru Kalau gak ada gue kasih nih Mau bahasa puncak ini TikTok gitu Jadi supaya sama nih Supaya oke Enak gitu loh Nah kita ini kan adalah Master of comedy body Mungkin kalau misalkan Bagi Fajar Dan bagi orang-orang lain Jui Purwoto Ya master juga Of comedy body Tapi kita ini lebih dari master sih Fajar Sangat-sangat beruntung Karena ada disini Dan kita akan kasih kesempatan Fajar Nugrah Untuk melemparkan satu premis Kita berdua akan Bikin itu menjadi Satu buah materi Oke Bisa kita bedah Dengan cara format Penulisan Fajar Nugrah Ya Premis ya bang ya Ya Kayaknya Atau Keresahan Kali ya Keresahan boleh Boleh Lagi kan Fajar tuh baru Lulus kuliah Terus Kebingungannya adalah Apakah meneruskan Di dunia yang sekarang Gitu kan Di entertain Atau Oke kerja Sesuai ijasa Gitu Karena kayak sayang juga sih Ini ijasa Gitu kan Dan mikirnya sebenarnya Ada lebih keijasahnya Bisa dimasukin juga Pas kuliah tuh Lu lagi hobi-hobinya stand up kan Berarti kan Iya Hobi banget Kadang suka kayak Kedistrak gitu Misalnya Kayak penjelasannya Jadi Oke anak-anak Dalam ilmu komunikasi Ada tiga hal Yang harus kita pelajari Yang pertama ini Yang kedua ini Yang ketiga lucu nih Mungkin solusinya adalah Aku bekerja Sesuai jurusan kuliah Tapi aku bisa juga Sambil Melakukan Kegembiraanku Hobiku Jadi reporter Di jalur puncak Atau jadi Jadi pembawa berita Yang gak mau Serius-serius sama Itu konsepnya gitu kan Karena Gue sudah punya ilmu Dari kampus Terus Gue juga seorang Stand up comedian Gue ngelamar Ke perusahaan Tapi gue tidak menghilangkan Unsur stand up comedy gue Misal itu Gue jadi seorang Public relation Mas Kapai Misalkan Terus Misalkan delay Delay kan segala macem Pesawatnya delay Lama tuh Gimana sih lama banget Saya udah ngejar waktu Tiga bulan Tiga bulan Pesawat delay tiga bulan Ada banget Lu public ticket namanya Kalau misalkan tiga bulan Ini halpan Misalnya Lariin lagi gini Ini gara-gara lu Setiap ada masalah Lu disuruh maju Terus ngehibur Terus mereka seneng Takutnya Orang-orang ini Sering bermasalah Jadinya Sama perusahaan lu Karena emang pengen nonton Stand up Jadi setiap hari Ada orang bermasalah Stand up lu Stand up lu Misalnya Kok jadi teller bang ya kan Karena tau kau lucu Stand up comedian Yang ngantri disini doang nih Yang lain gak Tidak 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 Seru Seru Lucu Ini lucu nih Gimana bang Ngapain duitnya Gimana ngapain duitnya Akhirnya kan Gimana ngapain duitnya Aduh Anjir Selain jam Penda pulang Kok dua bulan disitu kan Nggak pulang-pulang Ngejok Terus Lu kan Jadi orang banyak komplain Akhirnya lu setiap hari stand up Setiap hari stand up Gitu Lu komplain Sama atasan lu Pak Saya capek Saya udah cukup Saya capek stand up mulu Kayaknya Saya capek kerja Disuruh stand up mulu Sekarang saya mau berhenti Ya udah Kalau misalnya kamu udah capek stand up Terus Sekarang kamu closing Saya pajar Terima kasih Terima kasih Capek gak Lebih lega deh pak ya Orang kamu sih gak closing Stand up semua Kalau udah pecah closing Closing Kalau udah pecah Jadi legaan pak Saya balik kerja lagi Silahkan Balik kerja lagi Bagus itu Asyik Itu closing itu Apa? Yang tadi Ya terserah Closingnya closing Closingnya closing Jadi gitu Jadi Admin Berarti kan ada tuh Iya Di tempat kerja juga Tinggal lu pilih Pekerjaannya apaan aja Semakin timpang Semakin lucu Pemadam kebakaran Menenangkan orang-orang Yang rumahnya lagi kebakaran Tukang sedot WC Tukang sedot WC Tukang kebakaran Biasanya bawa air Sekarang bawa speaker Gara-gara supaya audionya tetap bagus Walaupun rumahnya hangus Terus bisa situasinya gini Gue sekarang punya ijazah gitu Tapi kalau misalkan Ntar gue kabur ke stand up Kalau rumah gue kebanjiran Kira-kira yang gue selamatin Apaan duluan Bener Apakah ijazah ya? Atau buku materi lu yang set up Tentang selain tadi Itu bisa jadi situasi kondisi Yang jadi pilihan lagi tuh Iya kan Ketika gue ambil ijazah Digituin kan maksudnya kan Ketika gue ambil ijazah Wah Gue kalau kerja sebulan Dapet segini Tapi gue stand up 10 menit Dapet segini Aku mundur lagi dah Iya Gue ambil buku materi Gitu Gue ambil buku materi Tapi stand up callingan Bulan ini jarang nih Kalau stand up gue udah pasti Dapet Udah gitu gue dapet asuransi Balik lagi Akhirnya kebakar Akhirnya nganyut sama gua-guanya Sama rumah-rumahnya nganyut Sama rumah-rumahnya akhirnya nganyut Buku materi Jasa Mua bapak ibu nganyut Padahal kan bisa diambil dua-duanya Pasti kan nyimpannya deketan Iya Harus Lu mundur Terus kesini Terus mundur kesini Aduh ngapain gue harus ini Harus dipusingin dua-duanya Iya Bisa kayak gitu Keren Apa keren? Nggak itu Aku baru kepikiran juga Sama gue juga Tau gitu gue bawain Kerasahannya sama ya kita Lu tapi gue bawainnya kapan? Ini bentar kan tapping kedua 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 Eh udah ya Mau stand up night Oh stand up night Bo stand up bogor itu ya Kapan itu 27 November Oh masih 27 27 November Bisa berarti Ini 20-an 21 gitu Masih Bang Nggak ya kan gue konsultasi Jumlah sejumlah Jumlah sejumlah Jumlah sejumlah Jumlah Jumlah Ini Kompas gue ntar Lu kan bahaya ngoner Lu kan ini doang Angus bang Berarti bang Diangusin Rigen sih Bukan yang Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Semoga Berguna juga Dan Semoga juga penontonnya Banyak ngambil input Dari Penjelasan Pajar Mengenai penulisan Madaris Kedepo Medi Oke Thank you ya Pajar Nugrah Semoga Sukses acara Amin Amin Tanggal berapa? 27 November 27 November Ada Jui Purwoto Didik Endor Ridwan Ramin Fajar Nuga Dany Beler Siapa lagi? Zawin Zawin Nur Ikram Terus ada WWF Wanda Warno Fajar Warmit Dan dua opener Junior Junior Lim Cumi-cumi moin Cumi moin Sampai ketemu lagi Di Comedy Buddy Karena setiap materi Ada Background Story Sampai ketemu